Kelas 10 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 98 lagi, yaitu step ketiga. Di sini perintahnya adalah kunjungi website berikut ini untuk mempelajari lebih banyak tentang makanan-makanan yang sehat di Indonesia. Ini gzpedia.org, silahkan kalian periksa nanti. Kemudian langkah keempat, rencanakan menu makanan sehat kamu itu untuk satu hari. Jadi ada tiga minimal itu ya. Ikuti kriteria sukses berikut. Yang pertama, sebuah judul yang kreatif untuk menunya, yaitu apa kreatifnya? Judul yang unik untuk kamu. Misalnya, delicate dishes bisa seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, masukkan tiga makanan, yaitu breakfast, lunch, dan dinner. Jadi untuk tiga kali kamu makan. Jadi kalau kamu makan itu sehari itu ada tiga kali, yaitu breakfast, sarapan, makasih anda makan malam. Kemudian nomor tiga, deskripsinya harus mengunggah selera untuk masing-masing makanan tersebut. Nah, jadi yang keempat, masing-masing dari tiga menu kamu itu harus memiliki minimal satu makanan dari masing-masing lima kelompok makanan utama. Apa saja kelompok makanan utama itu ada kacang-kacangan, ada daging atau protein, ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Serta dairi ini adalah turunan susu seperti keju dan mentega dan lain-lainnya. Nah, yang lima, makanan itu harus memiliki sebuah gambar yang mempresentasikan semirip mungkin. Ya, jadi misalnya kalau makanannya itu adalah seperti yang harus kalau bisa difoto lah ya, foto, dalam bentuk foto. Ya, kemudian nomor enam, masukkan cemilan yang sehat dengan makanan dari minimal dua kelompok makanan. Ya, kelompok makanan ada lima ya tadi ya, yang minimal ada dua yang dimasukkan untuk sebagai snack. Kamu bisa menemukan hal ini secara online atau di majalah-majalah dan mungkin juga bisa kamu cari di buku-buku masak. Nah, kemudian nomor tujuh, desainnya harus menarik perhatian dan tidak boleh menyimpang dari indah. Informasi yang diberikan. Kemudian nomor lapan, pergunakan lembar kerja berikut ini yang di bawah, di halaman berikutnya. Untuk mencari ide makanan yang akan kamu masukkan pada menu yang akan kamu buat. Nah, mana worksheet-nya? Ini dia worksheet-nya di halaman ber99. Ada judul menu-nya, kemudian breakfast-nya, kemudian misalnya breakfast, ya untuk sarapan paginya, lontong misalnya kan. Apa ada, apakah ada grain-nya, kacang-kacangannya, apakah ada protein-nya, ada buah-buahannya, ada sayurannya, dan apakah ada susunya, ya. Kemudian deskripsi dari untuk breakfast-nya itu. Nah, kemudian deskripsi untuk makan siang, deskripsi untuk dinernya, ini terbalik mungkin ini ya. Ini deskripsi untuk mana? Nah, ini bukan breakfast lagi, ini lunch ini ya. Kemudian ini makan si, makan diner, makan malam, dan ini untuk snack-nya, ya snack-nya. Ada snack yang sehat, resep dari snack yang sehat tersebut. Nah, kemudian kita lanjut pada langkah kelima, yaitu kamu harus mempresentasikan menu kamu itu dalam bentuk sebuah galeri dan melakukan galeri berkeliling, ya. Untuk melihat menu-menu teman sekelas kamu. Jadi, kamu tempel di dinding kelas, nah kemudian kamu dikunjungi oleh teman-teman sekelas kamu, galeri kamu itu. Dan juga kamu boleh mengunjungi galeri teman-teman kamu, untuk melihat bagaimana menu makanan sehat mereka. Nah, itu dia. Nah, seperti ini galeri walk-nya itu ya. Galeri walk-nya. Jadi, ditempel saja di dinding. Nah, itu untuk QR-nya ini ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.